Bahwa di sini ada miss-nya itu adalah mengenai Pak Ustadz sama Pak RT-nya yang tidak ada komunikasi. Yang saya lihat itu seperti itu. Tidak ada komunikasinya itu. Yang membuat saya kecewa adalah sikap dari Pak RT-nya sendiri terhadap Pak RT maupun orang-orang kita. Langsung saya, seandainya pun kecewa, kan sekali lagi bahwa sapinya itu bukan untuk saya atau orang lain. Semua untuk keluarga di sini niat saya itu baik, loh. Niat saya itu baik, tidak ada unsur politik ataupun apa, dan itu sudah saya lakukan lima tahun. Saya tinggal di sini itu lima tahun. Empat tahun tinggal di sini, satu tahun tidak tinggal di sini, saya sering di sini saja, saya masih berhubungan. Pertama, saya pernah melakukan itu bersama Pak Ustadz, dalam arti memberikan sebabu, memberikan daging. Itu pertama kali tahun 2020 pada waktu pandemi itu ada Pak RT. Setelah itu, banyak kenungan dari para warga ke saya mengatakan bahwa sembakonya tidak, saya tidak mendapatkan sembako, Bu. Tidak rata lah, yang tidak begini, tidak begitu. Padahal saya itu RT, RT tempatnya Bu Dewi, justru yang dapat kadang RT lain. Akhirnya saya cari solusi sendiri. Saya curhat sama Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz mengatakan, yaudah langsung saja ke saya, Bu. Biar saya nanti akan list orang-orangnya. Bukan saya yang minta list dari Pak RT-nya sendiri, yang memang menginisiatifkan untuk memberikan list. Saya list ya, Bu. Nah, dari list itu dikuponin gitu loh, Mbak. Karena kan yang saya tahu, yang namanya sembako, entah itu Idul Fitih ataupun Idul Adha, itu kan buat orang-orang yang tidak mampu. Kalaupun kita mau makan juga tidak apa-apa. Tapi kan bukan yang pesta buat makan sendiri, tapi lebih mengutamakan orang-orang yang tidak mampu. Makanya saya selalu berhubungan dengan Pak Ustadz. Dan mungkin kalau mau jadi saksi, warga-warga di sini jadi saksi kok. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu, yang memang udah dari door to door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini itu peraturannya adalah, kalau memberikan sembako atau memberikan daging, itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri itu, sebagian sendiri itu tidak boleh. Makanya itu yang lebih dijelaskan. Dan ini salah pahamnya adalah, saya itu kenapa kok nggak langsung aja dikasih alamatnya. Saya tuh telponan langsung sama orang berbesnya, sama orang yang jual sapi, itu saya. Jadi nggak mungkin saya bilang, bukan Dewi Persik. Orang saya ngomong itu Dewi Persik, yang harusnya 170, dia kasih diskon 140 ke saya ceritanya. Ini saya, Pak Biasalah, namanya dagang-dagangan beli sapi. Pasti teman-teman tahu kan kayak gimana. Ya udah, cuma sebatas itu. Saya memang tidak kasih alamat rumah saya. Saya kasih alamatnya masjid sebelakang rumah aja ya, Pak. Biar nanti berhubungan dengan Pak Ustadz. Nah, itu poinnya. Setelah itu, nanti akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya. Itu doang. Nah, tapi sapi itu bukan untuk saya. Untuk warga di sini, saudara-saudara saya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali. Tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan. Dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain dari dia. Tidak ada sama sekali. Terus ketika saya tulang, dan akhirnya saya memberikan caption. Karena di situ banyak sekali yang berkomentar tentang politik-politik. Akhirnya saya bilang, Meet bertetangga, Caption-nya mana? IG-nya, biar saya tidak salah ya. Caption-nya ibu. Kan itu akhirnya di-playing-in Victimic. Kenapa nyolek Pak Anis? Loh, saya kan memang benar bertetangga. Nah, saya tulis di sini seperti ini. Apa karena bertetangga sama Pak Anis Baswedan? Gitu doang. Terus kemudian banyak di situ bertebaran dan yang lain-lain. Ngomongin tentang politik. Jadi saya bingung gitu loh. Politik apa orang saya dari dulu? Mungkin kalau tanya sama warga, Tidak ada politik-politik. Dan tidak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami. Itu tidak ada. Tidak ada. Itu loh, Mbak. Jadi saya merasa bahwa, Ini apa-apaan sih, Pak? Tadi sampai marah, ngamuk-ngamukan sama Pak. Kis-kis. Pak Totopan. Sampai Pak Totopan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu. Sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, Warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diriakan sama Pak RT. Dan itu dia yakun. Dia emosi. Pak RT dia bilang, dia emosi. Lama saya. Saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi, Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga. Otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah Bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya, Mbak DP. Bener nggak? Enakan gitu mengayomi. Bukan malah ngebetak asisten saya. Ngebetak security saya. Jangan pandang status. Nggak ada kaya, Nggak ada miskin dalam hidup ini. Semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi. Nggak ada. Nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura. Semua sama. Jangan pernah berbicara ras. Jangan pernah berbicara tentang agama. Nggak ada. Niat saya ibadah. Niat saya itu baik. Niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat-saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok. Semuanya dibentak di sini. Ya saya ngambuk lah. Saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkena dengan hati, gak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini bernyata dengan saya. Gak usah nyampekan ke bos kamu, apalah, gak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjaga supaya... Karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang, yaudah Pak, tenang aja. Apa namanya? Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini. Mau seribu, kayak dua ribu kita kasih. Sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya. Tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting. Jadi bukan dititip sehari, dua hari. Dititip cuma beberapa jam, mas. Karena di rumah gak ada orang. Cuma ART aja. Bukan gak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu. Kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART. Saya yang gak ngerti perempuan semua gini sapi mau di ngapain gitu loh. Hanya saya sudah minta tolong sama Pak Ustadz aja. Karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Biasanya kita lakukan mas gitu loh ceritanya. Tidak beres aja semuanya. Biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama, mbak. Gini, tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak keras. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang, Saya cuma dapat sembahku cuma sekali. Dari? Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembahku cuma sekali. Itu Pak Ustadznya bilang, iya, nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembahku ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya, Pak dulu, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Nah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya. Bahwa, bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya itu nggak dapat sebagonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu. Kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak Ustadz, kan saya seribah ngajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door-to-door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door-to-door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga. Tahun keempat juga. Nah tahun kelima sekarang ini. Itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang berbes itu, itu adalah Pak RT-nya. Gitu loh ceritanya. Bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi mas. Soalnya apa tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah dibentak-bentak sama perempuan yang disitu. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya Pak Ustadz ini urusannya kamu sama kita. Gitu loh kok saya kan gak tau. Perempuan itu siapa gak? Gak tau saya. Pemunya Pak RT kan tadi.